Radon Cic, mulai percaya diri setelah Hoki Caraka dan kawan-kawan, mengemas kemenangan atas Ghana, di turnamen Tulon Cup 2022 kemarin. Radon Cic yang merupakan asisten pelatih Sinta Eeyong, menjadi pelatih utama, yang membimbing skuad Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U19, menelan kekalahan dari Venezuela, dan kemudian mengemas kemenangan atas Ghana. Usai mengalahkan Ghana, Timnas Indonesia U19, berpeluang menembus semifinal, dengan catatan bisa meraih poin, atau kemenangan, atas Meksiko pada laga terakhir, Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 besok. Kami akan mengejar kemenangan, seperti di laga-laga lainnya. Saya sangat percaya diri, saya menaruh respek pada Meksiko, tetapi, di sini kita akan bertanding, kata Radon Cic. Kami akan berusaha untuk menang, dan kami akan berjuang melaju ke semifinal, sambungnya, seperti diunggah akun Twitter, turnoi Maurice Revello. Radon Cic pun menilai, permainan tim merah putih sudah menampilkan kemampuan, sejak laga pertama melawan Venezuela, yang berakhir dengan kekalahan tipis. Ini adalah kemenangan bersejarah bagi Indonesia, dan sepak bola Asia, khususnya Asia Tenggara. Sekarang kami memiliki kepercayaan diri. Kami telah menunjukkannya, kami bisa bermain sepak bola, dan bisa menciptakan peluang sejak pertandingan pertama. Kami hanya butuh konsentrasi lebih di depan gawang, dan kami melakukannya sekarang. Jadi, kami akan berjuang ke semifinal, papar Radon Cic. Timnas Indonesia U19, akan bertemu Meksiko, dalam laga terakhir fase grup, yang akan berlangsung minggu malam, waktu Indonesia Barat, besok, tanggal 5 Juni tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.